Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membuat video ulang mengenai lampu berjalan yang umum disebut dengan nightgrider karena pada video saya yang lalu circuitnya ada sedikit kesalahan yang membuat bingung perhatikan saya menggunakan led merah 10 buah dan dua buah led biru kecil Oke untuk yang baru melihat saya coba dahulu dan untuk mengatur speed saya putar potensiometer 4k7 memang rangkaian ini sedikit rumit tapi bila bisa berhasil kalian pasti sedikit banyak lebih mengerti mengenai fungsi komponen yang digunakan dan perhatikan net hijau kecil terlihat seperti turun ini bukannya turun tapi seperti turun saja terlihatnya nanti akan saya gambar rangkaiannya saya coba tutup terlihat turun ini bisa digunakan dengan menggunakan tegangan 3 volt sampai 12 volt jadi sangat fleksibel bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlangganan lonceng oke rangkaiannya seperti ini untuk membangkit pulsa saya menggunakan IC 555 dan untuk mendapatkan frekuensi sekitar 1 sampai 10 Hertz maka saya gunakan r11 kilo ohm r21 kilo ohm dan potensiometer 4k 7 ohm atau 5 kilo kapasitor 10 mikrofarad 25 volt kemudian kapasitor penstabil 104 dan output pin 3 langsung ke 4017 untuk supply bisa kalian gunakan 3,3 volt sampai 12 volt semua kalau tidak ada yang berubah yang berubah hanya besarnya R4 saja sebagai pembatas arus bisa kalian perhatikan pemakaian resistor R4 pada tabel dan indikator 55 ini untuk percobaan saja bila sudah berhasil bisa kalian lepas Oke selanjutnya yang sedikit salah sebelumnya saya mohon maaf bila ada ada kesalahan tidak ada unsur kesengajaan dan saya sangat berterima kasih atas masukannya bila pada video saya ada kesalahan maka saya akan revisi Oke perhatikan output clock 555 langsung ke pin 144017 pin 13 15 dan 8 ke ground 12 tidak digunakan pin key 0 sampai key 9 dapat kalian lihat pada keterangan pin 4017 oke yang sedikit salah dan membingungkan ini 4148 dan LED indikator merah 10 buah dan biru 2 buah kita bicara standar dahulu tanpa 1N4148 bila key 0 aktif maka LED ini akan nyala begitu seterusnya secara bergantian sampai key 9 dan agar dapat dibuat bolak-balik maka kita tambahkan dioda 1N4148 jadi key 0 aktif LED ini aktif sampai key 3 pada saat key 4 aktif maka saya buat keempat LED ini menyala secara berbarengan ke jalur key 4 dan key 6 saya hapus dahulu kemudian anode keempat LED ini saya gabung yang nyalanya akan berbarengan dan 1N4148 ini tidak ada lalu key 4 kita hubungkan ke sini dan key 5 ke sini jadi pada saat ini nyala 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 lalu keempat LED ini nyala kemudian pada saat key 6 aktif maka ini harus aktif jadi kita gabung output key 6 dengan key 3 lalu output key 7 dengan key 2 output key 8 dengan key 1 dan key 9 dengan key 0 Oke saya rasa sudah benar sekali lagi bila terjadi kesalahan pada video saya saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!